. Mantan pemain Tottenham Hotspur, Jermain Jenas, menyarankan agar Donny van de Beek segera angkat kaki dari Manchester United. Pasalnya, Jenas mengaku prihatin melihat bakat van de Beek disiasiakan oleh Man United. Sebagaimana diketahui, van de Beek sendiri resmi bergabung dengan Man United pada jendela transfer musim panas 2020. Ya, manajemen setan merah julukan Man United merekrutnya dari Ajax dengan mahar sebesar 39 juta euro atau sekira 662 miliar rupiah. Pada awalnya, keputusan manajemen Man United merekrut personel tim nasional, tim Nas Belanda tersebut menuai banyak ujian. Pasalnya van de Beek memang merupakan salah satu pemain muda paling menjanjikan pada saat ini. Terhitung sejauh ini, van de Beek baru memainkan 26 pertandingan bersama Man United. Bahkan sebagian besar pertandingan yang dilewatkan van de Beek bersama Man United, dimulainya dari bangku pemain cadangan. Fakta tersebut pun memunculkan anggapan bahwa van de Beek adalah pembelian gagal Man United di bursa transfer musim panas 2020. Bahkan tidak sedikit yang memprediksi bahwa karir van de Beek di Old Trafford Stadium hanya akan seumur jagung. Jenas yang mengikuti perjalanan karir van de Beek bersama Man United lantas menyeruakan sarannya. Ya, Jenas meminta agar van de Beek coba peruntungan ke klub lain daripada bakat spesialnya hanya disiasiakan oleh Man United. Ini sebuah hal berat karena sejak awal kepindahan Donny ke sana sudah aneh. Sangat mirip dengan masalah Tottenham dalam mencari pengganti buat Harry Kane, itu mengapa mereka tidak pernah menemukan pemain dengan kualitas yang mendekatinya, jelas Jenas, seperti disadur dari Metro, Senin, tanggal 1 Maret 2021. Orang-orang sudah tahu ia takkan banyak bermain. Satu-satunya cara mengeluarkan yang terbaik dari seorang pemain adalah mengisinya dengan kepercayaan diri, terutama pemain seperti dirinya, lewat memainkan dirinya setiap pekan, sambungnya. Saya merasa sangat yakin bahwa hal itu akan membuatnya merasa menjadi bagian dari proyek yang ada dan memperlihatkan bahwa ia bukan sekadar figuran. Ketika ia di Ajax, saya melihat seorang pemain yang bikin tim lawan kesulitan, tiba dengan mengejutkan ke kotak penalti, mencetak gol-gol. Kita bisa coba membandingkan hal semacam ini dengan di masa lalu. Apa bisa anda bayangkan jika masalah Eric Cantona atau David Beckham mengalami masalah serupa itu takkan terjadi. Posisi mereka satu-satunya. Sayangnya satu-satunya cara saya melihatnya kembali ke situasi penuh percaya diri dan bisa bermain lagi adalah dengan pindah ke klub lain secepat mungkin. Sebab saya merasa bahwa dia perlu kembali menjadi pemain spesial di tim Tuntas Pria berusia 37 tahun itu. Terima kasih telah menonton!